Halo selamat siang kali ini aku akan memberikan sedikit tips bagaimana mengubah video kita yang kena copyright supaya video kita itu bisa dibuat monetize oke ikuti terus vlog ini ya langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka youtube studio kita bisa dilakukan lewat laptop ataupun lewat hp kemudian kita buka menu pengelola video oke kemudian selanjutnya kita buka notifikasi hak cipta nah disini kita bisa mengetahui nah seperti ini ya ini kalau dolarnya setengah ini itu artinya saya berbagi profit sharing dengan pemegang lagu atau pemilik copyright nah sedangkan seperti ini itu posisinya saat ini video yang saya buat tidak bisa dimonetize tapi posisi seperti ini masih bisa kita usahakan untuk videonya dimonetize monetize dengan pilihan video audio yang ada di video tersebut kita buang atau kita ganti dengan audio dari koleksi yang ada di audio librarynya milik youtube oke kita langsung aja ya kita coba ini kita coba yang paling mudah dulu disini ada nah ini fotoclip rapel nah ini posisinya dolar tidak bisa dimonetize kemudian kita masuk ke edit nah setelah kita masuk ke edit kita pilih audio nah disini nah disini terlihat bahwa sedang dilakukan pengeditan oleh youtube kita tunggu saja oke setelah pengeditan selesai kita cek ini fotoclip rapel nah ini kan dolarnya sudah berubah tadi disilang sekarang posisinya sudah tidak disilang lagi nah ini artinya video ini sudah bisa dimonetize langkah selanjutnya adalah kita masuk ke edit lagi nah disini ada pilihan menu monetize ini monetize nya perlu kita aktifkan dulu supaya dolarnya berubah menjadi hijau oke nah langkah selanjutnya adalah kita memilih iklan apa kita memilih iklan apa yang cocok jadi ini saya centang semuanya oke saya centang saya centang jadi semua iklan bisa masuk kemudian setelah itu jangan lupa untuk menyimpan perubahan tersebut oke nah ini sedang dilakukan perubahan ini sedang dilakukan penyimpanan oke semuanya sudah tersimpan kita cek lagi oke guys nah tadi kan belum belum di ini ya belum apa belum belum dolarnya belum berubah menjadi hijau kita refresh sekali lagi nah sekarang dolarnya sudah berubah menjadi hijau jadi demikianlah tutorial singkat dari saya bagaimana mengubah video yang awalnya dolarnya tidak bisa dimonetes sehingga akhirnya bisa dimonetes lagi oke sampai ketemu di tutorial berikutnya bye bye